Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Renungan-renungan pagi yang sebelum-sebelumnya pernah kita ikuti. Pagi hari ini kita akan belajar firma Tuhan sedikit lebih dalam. Nah sesi pembinaan kali ini akan belajar dari salah satu ucapan berbahagia dari Tuhan Yesus. Kita berdoa terlebih dahulu, minta tolong sama Tuhan agar kita boleh mengerti atas firma Tuhan yang akan kita baca. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga bersyukur sekali lagi Tuhan pagi hari ini Tuhan membangunkan kami. Tuhan masih memberikan kami kehidupan, bisa bernafas, kami masih sehat. Tuhan bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Dan bersyukur juga untuk mengawali hari-hari kami, pagi hari ini kami dibekali firman Tuhan. Tuhan ajari kami, Tuhan boleh tegur kami, sapa kami pagi hari ini. Ajari kami bersama dengan firman Tuhan. Dan berikan kami kekuatan juga Tuhan sebagai anak-anakmu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Lalu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari ucapan berbahagia Tuhan Yesus. Yang diambil dari Matius 5 ayat yang ketiga. Matius yang kelima ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, salah satu kata di dalam kalimat, di dalam ayat yang kita baca barusan, yang seringkali diperdebatkan banyak orang adalah, bukan berbahagianya, bukan kerajaan sorganya, bukan apunya. Tetapi, kata miskin itu yang seringkali dibahas dan diperdebatkan banyak orang. Ketika kita bertanya, apa sih maksud Tuhan ngomong berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Miskin dalam hal apa yang Tuhan maksud? Apakah ini adalah arti dari miskin yang seringkali kita mengerti, yaitu dalam hal ekonomi, dalam bidang keuangan? Miskin secara keuangan, kekurangan untuk membeli makanan, menghidupi kebutuhan kita sehari-hari. Apakah miskin yang seperti itu yang Tuhan maksud? Kalau kita berpikir bahwa, pertama-tama kalau kita mikir, miskin di hadapan Allah yang Tuhan Yesus maksud adalah hal ekonomi. Apakah cocok dengan pribadi Allah yang selama ini kita kenal, tidak pernah memandang kaya atau miskinnya seseorang? Kita tidak pernah juga ketemu di dalam kisah Alkitab, Tuhan membeda-bedakan antara orang miskin dan orang kaya. Tidak pernah. Bahkan di sini dikatakan, orang yang miskin di hadapan Allah, jika dia miskin secara ekonomi, Maka mereka yang mempunyai kerajaan sorga, maka orang kaya jauh dari kerajaan sorga. Memang betul, di bagian lainnya, di dalam kitab Injil juga, Tuhan pernah mengatakan, Orang kaya itu sulit masuk kerajaan sorga. Sulit kan? Karena Tuhan kan sulit, bukan tidak mungkin. Bahkan kalau kita baca di dalam kisah-kisah lainnya, di dalam tokoh-tokoh Alkitab, bahkan di perjanjian lama, Seperti Abraham, Musa, Ayub, dan Daud, mereka bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang bukan miskin secara harta. Abraham, Alkitab sendiri mengatakan hartanya banyak sekali. Tapi, harta orang dulu kan digambarkan sebagai sapi, domba, ternak-ternaknya, persediaan makanan yang ada, Luas tanah yang mereka miliki, itu harta orang dulu. Dan Abraham memiliki banyak harta-harta itu. Musa apalagi? Musa adalah putra dari kerajaan Mesir. Pasti hartanya juga banyak, tapi memang di akhir-akhir dia meninggalkan semua itu. Ayub, Ayub juga dikatakan orang paling kaya di tempatnya. Daud juga seorang raja. Tentu seorang raja tidak kekurangan secara harta. Dan mereka, orang-orang yang disebutkan tadi, masih banyak lagi yang lainnya. Empat contoh yang saya sebutkan tadi, adalah orang-orang yang berkenan di hati Allah. Kita ambil contoh Daud. Daud memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Memang betul Daud pernah mengecewakan hati Tuhan. Tetapi Daud kembali berdamai dengan Tuhan. Daud mohon ampun dari Tuhan. Dan Alkitab sendiri mengatakan bahwa Daud juga adalah orang yang disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Jikalau perkataan berbahagia Tuhan Yesus tadi dikatakan, orang yang miskin itu secara harta. Daud bukan orang yang miskin secara harta. Tetapi dia orang yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan saya berani mengatakan Daud juga adalah ampunnya kerajaan surga. Maka dari itu tidak cocok bukan? Kita yakin bahwa miskin di hadapan Allah ini bukan miskin secara harta. Saya tidak mengerohanikan bagian ini. Tetapi saya melihat fakta-fakta di dalam Alkitab. Bahwa miskin secara harta tidak cocok kalau kita aplikasikan di dalam ucapan berbahagia. Di pasal 5 E3 ini. Supaya lebih jelas Bapak Ibu Saudara, saya akan kembali lagi ke tokoh Daud. Daud kenal siapa Allah yang dia sembah. Daud tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah yang memiliki segala sesuatu. Tentu harta kita tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Harta yang Daud miliki memang banyak. Tetapi jika dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Allah. Kekayaan Allah. Seisi dunia adalah kekayaan Allah. Bahkan di luar yaitu alam semesta juga adalah milik Allah. Lah harta Daud cuma di Israel. Bahkan cuma di istananya mungkin. Ketika Daud menyadari hal ini. Bahwa Allah adalah maha besar. Dan Allah memiliki segala sesuatu. Daud merasa bahwa diri dia kecil. Merasa diri kecil di hadapan Allah. Jangan dipikir gampang Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit. Bahkan banyak sekali orang yang merasa penyanyatannya sedikit saja. Tetapi dia merasa besar di hadapan Allah. Maka jelas, sangat jelas pada bagian ini sekali lagi. Bukan berbicara tentang harta. Tetapi berbicara tentang bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan. Orang yang miskin secara harta ada juga yang merasa besar di hadapan Allah. Merasa mabuk, merasa layak. Tetapi ada juga orang yang kaya secara harta. Merasa kecil. Merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Seperti Daud tadi. Saya akan memberikan satu contoh yang lebih menjelaskan. Yang akan membantu kita untuk mengerti bagian ini. Di dalam Lukas pasal 18, ayat 9-14, Bapak Ibu Saudara. Dikisahkan ada orang farisi dan pemungut juga yang berdoa bersama-sama. Bibaik Allah. Ingat cerita itu? Jadi, Bapak Ibu Saudara waktu itu ada seorang ahli Tauran. Orang farisi. Orang yang saleh. Dikenal saleh di zaman itu. Rajin perpuluhan. Rajin memberikan persembahan kepada Tuhan. Rajin berpuasa. Pokoknya tak ada dalam hal. Ketika dia berdoa, kita bisa lihat bagaimana sikapnya. Dia bersikap sebagai orang yang besar di hadapan Allah. Dia bersikap seolah-olah dia layak di hadapan Allah. Iya kan? Dia bilang, aku tidak seperti pencuri. Aku tidak seperti pemungut juga ini. Aku tidak bersinah. Aku rajin berpuasa. Memberikan sesuatu kepada Tuhan. Persembahan. Melakukan ibadah secara rutin di hadapan Tuhan. Dia merasa layak bahwa diri dia diterima oleh Tuhan. Tetapi berbeda dengan orang yang di sampingnya, pemungut cukai. Pemungut cukai merasa bahwa diri dia tidak ada apa-apa. Dia merasa bahwa diri dia tidak layak sedikitpun di hadapan Tuhan. Dia sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Jika kita bandingkan secara harta, siapa yang lebih kaya? Orang farisi atau pemungut cukai? Pemungut cukai, Bapak Ibu Saudara, yang lebih kaya. Sebab gaji seorang pemungut cukai waktu itu yang bekerja kepada bangsa Roma, itu tidak kecil, tinggi. Dia Zacchaeus. Dia sebagai seorang pemungut cukai juga. Dia memiliki harta yang banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, di akhir cerita ini, kita lihat bahwa siapa yang diterima oleh Allah. Pemungut cukai. Pemungut cukai diterima oleh Tuhan. Ingat cerita Matius ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Dia juga adalah seorang pemungut cukai. Dia diterima di sisi Tuhan. Memang secara harta dunia dia banyak. Dia kaya. Tetapi hati mereka merasa miskin di hadapan Allah. Hati mereka merasa kecil, tidak mampu, tidak layak di hadapan Tuhan. Berbeda dengan orang farisi. Mereka merasa diri mereka kaya di hadapan Tuhan. Bisa membeli kelayakan mereka di hadapan Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak pernah diterima oleh Tuhan. Kita tahu bahwa dari awal kita mengenal Tuhan, dari kitab kejanjian lama, dari awal sekali kitab kejadian, Tuhan tidak pernah menerima orang sombong. Orang yang merasa diri dia besar di hadapan Tuhan, tidak pernah diterima oleh Tuhan. Karena apa Allah Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya semua orang tidak layak, tidak ada yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi tidak semua orang sadar, bahwa diri dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, orang yang miskin di hadapan Allah, adalah orang-orang yang sadar, bahwa diri mereka, tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak mampu berdiri di hadapan Tuhan. Layaknya seperti orang-orang yang tidak mampu, merasa minder di depan orang-orang kaya. Layaknya seperti orang-orang miskin, yang merasa membutuhkan pertolongan dari pejabat-pejabat tinggi. Seperti orang pengucuknya tadi, dia kaya sepaya secara harta, tetapi sikapnya seperti orang miskin, yang tidak mampu membeli apa-apa di hadapan Allah. Sampai sini paham ya, Bapak-Ibu Saudara. Dan Bapak-Ibu Saudara, memang betul semua orang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi, oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan mengayakan kita semua. Tuhan menyediakan satu sarana, bisa saya bilang, keselamatan. Satu jalan bagi kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Yaitu melalui siapa? Yesus Kristus. Oleh karena kita sangat berdosa di hadapan Tuhan. Kita butuh diampuni. Melalui Yesus Kristus, Tuhan sudah menyediakan jalan pengampunan itu. Keselamatan itu. Dan orang-orang yang menerima, orang-orang yang dapat menerima, dengan rasa ucapan syukur, keselamatan yang disediakan oleh Allah ini, justru ada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang merasa tidak mampu. Justru itu ketika mereka merasa tidak mampu, mereka akan menerima keselamatan yang Tuhan sediakan. Jalan yang Tuhan sediakan untuk datang kepada dia. Tetapi bagi orang-orang sombong, mereka akan merasa, enggak, aku enggak butuh jalan ini. Aku bisa. Dengan diriku sendiri, aku bisa datang kepada Allah. Dia merasa bahwa diri dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu orang-orang sombong. Orang-orang yang merasa kaya di hadapan Tuhan. Tidak butuh bantuan dari Tuhan. Bantuan sosial dari Tuhan itu enggak butuh. Kalau antara pejabat sama orang-orang miskin kan biasa kasih bantuan sosial. Orang-orang kaya kan merasa, udah kasih aja orang-orang miskin. Kita enggak perlu kok bantuan sosial. Ada yang lebih membutuhkan. Nah, kira-kira sikap orang kaya begitu tuh. Di hadapan Allah, udahlah keselamatan bagi mereka yang enggak mampu aja. Kami mampu, kami mampu. Nah, contohnya seperti itu Bapak-Ibu saudara. Jadi orang-orang yang merasa kaya di hadapan Allah. Bagaimana bisa mereka menjadi empu kerajaan sorga? Sebab mereka merasa layak, merasa mampu untuk masuk dalam kerajaan sorga itu. Padahal, kerajaan sorga, keselamatan, kehidupan bersama dengan Allah dalam kerajaan itu. Tuhan sediakan dulu jalan. Kamu harus masuk melalui jalan ini. Tidak bisa melalui jalanmu sendiri. Kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Dari dirimu sendiri. Harus melalui Allah. Itu melalui siapa? Yesus Kristus. Berbeda dengan orang-orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Membutuhkan bantuan dari Allah. Pertolongan. Mereka tidak mampu. Membeli atau membujuk Allah. Menyogok Allah. Agar mereka layak masuk dalam kerajaan sorga. Maka dari itu ketika Allah menyediakan jalan ini. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah kan. Dengan senang hati membuka tangan mereka. Mungkin di antara kita ada yang seperti itu bukan? Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita merasa miskin di hadapan Allah. Kita menerima bantuan Allah itu. Keselamatan yang dari Allah itu. Karena kita tahu bahwa diri kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Bahwa kita sadar juga tidak akan bisa kita selamat tanpa Yesus Kristus. Maka dari itu sikap yang miskin itulah. Ketika kita merasa miskin di hadapan Allah. Kita mau menerimanya. Bantuan dari Allah itu. Dan kita disebut Tuhan sebagai ampunya kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara. Kerajaan sorga adalah tempat impiannya. Kalau saya boleh katakan itu tempat impian bagi orang-orang yang. Merasakan penderitaan. Merasakan kerinduan bersama dengan Allah. Kerajaan Allah itu Allah ada di sana Bapak Ibu Saudara. Di dunia ini. Bagaimana bisa Allah memerintah secara sepenuhnya. Masih ada kejahatan. Manusia seringkali masih mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tetapi di dalam kerajaan Allah. Yang berisi orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Orang-orang yang semuanya sepakat bahwa mereka adalah orang-orang yang membutuhkan Allah. Di sanalah Allah akan memerintah secara penuh. Allah akan berkuasa penuh di atas hidup mereka. Dan Allah akan membawa mereka kepada kebaikan. Tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara yang kita katakan sebagai penderitaan. Sakit penyakit yang membawa penderitaan dalam hidup kita. Kelaparan, peperangan, tidak adilan, tidak ada lagi. Di depan nanti, di kerajaan Allah itu. Kita hidup bersama dengan Allah. Allah akan menyediakan kebaikan dari dirinya sendiri. Dan di sana hanya ada Allah, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kejahatan. Hanya ada Allah yang memerintah atas hidup kita. Dan kebaikannya selama-lamanya dalam kekekalan kita bersama dengan Allah. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka lah yang mempunyai kerajaan sepakat. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga. Bapak kami bersyukur. Kami sebagai orang-orang yang menerima Tuhan. Sebagai Tuhan yang jurus selamat. Dibekali dengan firman Tuhan. Dan juga Tuhan kami sudah belajar pagi hari ini. Apa artinya miskin di hadapan Tuhan? Tuhan ajari kami untuk tidak pernah kami merasa kaya di hadapan Tuhan. Seberapa banyak harta kami. Seberapa berhasilnya karir kami di hadapan orang banyak di dunia ini. Biarlah kami tetap rendah diri, rendah hati di hadapan Tuhan. Kami tetap merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kami tetap tidak merasa bahwa oleh karena semua keberhasilan dan apa yang kami miliki itu kami layak di hadapan Tuhan. Jangan pernah kami masuk ke dalam hal yang seperti itu. Biagailah hati kami Tuhan. Biarlah kami terus seperti seorang pengungut cukai. Yang terus merasa tidak mampu di hadapan Tuhan. Tidak layak dan membutuhkan pertolongan dan pengapunan dari Tuhan. Orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Berkat kami tetap layak Tuhan dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Kami tetap layak untuk memperoleh kerajaan sorga nantinya. Tuhan terima kasih jika kami boleh berbagian di dalam pembinaan pagi hari ini. Berikan kami kekuatan selalu. Jagai kesehatan setiap kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan beserta dengan kami. Dan pekerjaan kami, studi kami, ialah Tuhan yang selalu memahpukan kami. Dan Tuhan seperti doa kami di awal, tetap berikan kami kerandaan hati. Maupun di depan orang lain, ataupun di hadapan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.